Tim Nasional Indonesia sudah dihadapkan dengan ujian berat di laga pertama babak penyisihan grup D Piala Asia. Squad Garuda melawan tim Nasirak yang secara peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun begitu, squad Garuda masih punya harapan untuk lolos dari grup neraka tersebut. Salah satunya dengan memenangkan setidaknya satu pertandingan dan menjadi peringkat tiga terbaik. Cetakpol coba merangkum cara tim Nasional Indonesia lolos dari grup neraka Piala Asia sebagai berikut. Sudah dihadapkan dengan ujian berat Tim Nasional Indonesia menjalani laga perdana Piala Asia dengan lawan yang cukup sulit. Squad Aswan Sintayong akan berhadapan dengan salah satu negara kuat yakni Irak. Secara peringkat FIFA, negara timur tengah ini menempati urutan 70 dunia. Itu artinya Irak menjadi salah satu negara penguasa Asia yang bertengger di peringkat tujuh. Bahkan Irak punya rekam jejak yang baik untuk gelaran Piala Asia. Dimana mereka pernah mengangkat gelar juara di tahun 2007 saat Indonesia menjadi tuan rumahnya. Secara head-to-head, kedua kesebelasan telah bertemu sebanyak enam kali. Hasilnya, squad Garuda Nusantara harus menelan lima kekalahan dan cuma bisa meraih satu kali hasil imbang. Kuatnya rekor pertemuan membuat Indonesia sedikit digampangkan oleh pelatih Irak yakni Jesus Kassas. Dia menilai kalau squad Garuda bukanlah tim yang diperhitungkan untuk lolos dari fase grup D. Pelatih asal Spanyol itu menyebut Jepang menjadi lawan yang paling sulit untuk dikalahkan. Jesus Kassas juga mengusung target kemenangan saat berjumpa dengan Indonesia. Menurut Kassas, menang di laga pertama akan menguatkan mental mereka di Piala Asia. Walaupun diremehkan, Sintayong tetap fokus untuk membangun mental dan juga para pemain Garuda. Dia melihat peta kekuatan timnas Indonesia di laga FIFA Matchday bulan Juni yang lalu. Kala itu, squad Garuda berhasil menahan imbang Palestina dengan skor kacamata. Sintayong menilai jika hasil imbang atas Palestina menjadi gambaran untuk menghadapi Irak. Rekor buruk timnas Indonesia menghadapi Vietnam Setelah bertemu dengan timnas Irak, Indonesia kembali berhadapan dengan lawan yang kuat. Kali ini, mereka berhadapan dengan lawan bebuyutan Asia Tenggaranya, yakni Vietnam. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian untuk Sintayong. Pasalnya, squad Garuda wajib memenangkan pertandingan kedua apabila kalah di laga pertama menghadapi Irak. Sayangnya, squad Garuda punya catatan buruk saat berjumpa dengan Vietnam. Dari lima pertemuan terakhir, squad asuhan Sintayong belum pernah merasakan satupun kemenangan. Terbaru, mereka harus disingkirkan oleh Vietnam di partai semifinal Piala AFF 2022 lalu. Gak heran, Sintayong pun berhasrat untuk membalaskan dendam kekalahannya di laga kali ini. Pelatih Korea Selatan itu akan mempersiapkan squadnya dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Park Hang Seo menganggap Indonesia bukanlah sebuah ancaman yang harus diwaspadai. Heks pelatih timnas Vietnam ini yakin jika mantan anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan. Selain Park Hang Seo, keyakinan besar juga dilontarkan oleh pemain Vietnam yakni Fu Fantan. Dia menyebut Piala Asia tahun ini akan lebih mudah karena satu grup dengan Indonesia. Ini merupakan partai hidup mati squad Garuda untuk menentukan lolos dari fase grup. Seandainya menang, maka Indonesia punya peluang lebih besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Wajib menang lawan Raja Asia Namun sayangnya, timnas Indonesia harus berhadapan dengan Jepang di laga terakhirnya. Melawan Raja Asia tentunya menjadi tantangan terbesar untuk squad Garuda Nusantara. Pasalnya, squad Matahari terbit menjadi calon kuat untuk meraih gelar juara Piala Asia tahun ini. Hal itu berkaca dari peringkat FIFA timnas Jepang yang menempati urutan 20 dunia. Peringkat tersebut membuat squad Asuhan Hajime Moriasu menjadi pemimpin klasemen di benua Asia. Meskipun tergabung di dalam grup yang mudah, Moriasu enggan meremehkan squad Garuda. Mereka menganggap Indonesia sebagai lawan yang berpotensi untuk menjadi tim kuda hitam. Menurut Moriasu, squad Garuda punya keuntungan karena dilatih oleh Sintayong. Hal ini berkaca dari prestasi Sintayong bersama tim nasional Korea Selatan. Apalagi ini menjadi laga pamungkas untuk menentukan kelolosan squad Garuda. Artinya, laga ini diprediksi bakal berjalan sangat sengit. Di sisi lain, tim nas Jepang sendiri juga gak mau kalah dengan Indonesia untuk menentukan status juara grup D. Khusus untuk squad Garuda memiliki potensi besar untuk menang di laga kali ini. Hal itu baru bisa terjadi seandainya squad Garuda kesulitan untuk menghadapi tim nas Irak dan Vietnam. Namun hal berbeda akan terjadi apabila squad Asuhan Sintayong bisa memenangkan dua laga pertama. Kemenangan di dua laga awal akan memastikan tiket lolos ke babak 16 besar. Asa lolos tim nas Indonesia Adanya regulasi peringkat tiga terbaik menjaga asa tim nas Indonesia lolos ke babak gugur. AFC memberikan jatah 4 slot untuk posisi tiga terbaik yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kriteria penilaian ini disusun berdasarkan peringkat tiga terbaik dari 5 kategori. Pertama, AFC menghitung dari akumulasi poin yang diraih oleh masing-masing negara. Hal itu mengacu pada perhelatan Piala Asia 2019 yang lalu. Saat itu, masing-masing negara membutuhkan setidaknya tiga poin untuk lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik. Kyrgyzstan, Oman, dan Vietnam saat itu menjadi negara yang lolos lewat jalur tersebut. Kalau jumlah poinnya sama, maka AFC menghitung selisih gol yang didapatkan pada masing-masing babak grup. Pada gelaran Piala Asia yang lalu, para negara peserta diwajibkan untuk mencatatkan minimal selisih gol minus satu. Selanjutnya, AFC pun menghitung jumlah gol yang dicetak di babak penyisihan. Keempat, AFC juga menilai poin kedisiplinan yang dicatat oleh masing-masing tim. Artinya, untuk memperbesar peluang, tim nasi Indonesia nggak boleh mengoleksi banyak kartu di perhelatan kali ini. Saat itu, Lebanon dan Oman menjadi negara yang dipastikan gagal lolos. Keduanya tersingkir dari Vietnam dan Kyrgyzstan dengan mengoleksi poin kedisiplinan yang lebih baik. Kriteria terakhir adalah pengundian langsung dari AFC. Tahapan ini dilakukan jika empat kriteria tersebut nggak bisa menentukan tim yang lolos di babak 16 besar. Melihat komposisi peserta di grup D, pasukan Garuda harus berjuang ekstra keras untuk lolos ke babak gugur. Mereka setidaknya mengincar posisi tiga terbaik yang dirasa menjadi target yang realistis. Skuad Garuda harus mencuri satu kemenangan di babak grup kali ini. Dengan raihan tiga poin, peluang untuk menjadi peringkat tiga terbaik masih terbuka cukup lebar. Skuad Aswan Sintayong bisa tampil lebih mudah saat menghadapi Jepang di laga terakhirnya. Perjalanan yang cukup melelahkan Seandainya lolos lewat peringkat tiga terbaik, tim nasi Indonesia diprediksi bertemu dengan lawan yang berat menghadapi para juara di masing-masing grup. Beberapa tim unggulan diperkirakan akan lolos dengan mudah dari fase grup. Di grup A sendiri, Qatar dan Tiongkok diprediksi menjadi lawan yang diunggulkan untuk lolos. Berikutnya di grup B, Australia dan Uzbekistan menjadi negara yang diprediksi menempati dua besar. Lalu di grup C, Iran dan Uni Emirat Arab diunggulkan. Kemudian di grup D, Jepang dan Irak diprediksi bakal bertarung untuk meraih peringkat pertama. Sedangkan Vietnam dan Indonesia akan saling berebut peringkat tiga terbaik untuk menjaga asa lolos. Berikutnya untuk grup E, Korea Selatan diprediksi menjadi tim terkuat tanpa mendapatkan kesulitan yang berarti. Sedangkan di grup F, diperkirakan akan ditempati oleh Arab Saudi ataupun Thailand. Meskipun berpeluang menghadapi raksasa-raksasa Asia, Sintayong mengaku gak gentar. Dia ingin memotivasi para pemainnya untuk tampil maksimal di perhelatan Piala Asia nanti. Apalagi ini kemungkinan juga menjadi persembahan terakhir Sintayong untuk timnas Indonesia. Pasalnya kontraknya sendiri akan berakhir di bulan Desember mendatang. Sejauh ini PSSI dan Sintayong sedang berdiskusi untuk melanjutkan kontraknya. Bukan gak mungkin pasukan Garuda bisa saja tampil mengejutkan dengan lolos ke babak 16 besar. Raihan ini tentunya akan menjadi prestasi yang istimewa bagi skuad Merah Putih. Pasalnya Indonesia gagal lolos dari fase grup Piala Asia saat menjadi tuan rumah di tahun 2007. Saat itu mereka hanya bisa meraih satu kemenangan dan menelan dua kali kalah. Hasilnya skuad Garuda hanya bisa menempati peringkat tiga kelasemen. Itulah ulasan cara timnas Indonesia lolos dari fase grup neraka di Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah pasukan Garuda mampu terbang jauh di Piala Asia nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.